Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian dalam segmen ceramah Islam kali ini kami akan menerangkan kisah tentang misteri Nabi Khidir asal usul beliau dan misteri sejarah air keabadian seperti yang tertuang di dalam kitab Inayatul Muftakir setidaknya ada 10 pendapat dari para ulama tentang silsilah Nabi Khidir AS dan kami hanya akan mengambil salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbeh dan Ibnu Kutaibah Nabi Khidir dengan nama asli Balya bin Malkan bin Qali bin Shalikh bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim kenapa dinamakan Khidir yang dalam bahasa Arabnya berarti hijau itu adalah ia pernah duduk di atas tanah kering lalu tiba-tiba saja tanaman tumbuh dari bawah tempat duduknya Demikian pula riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa beliau dinamakan Khidir karena pernah duduk di atas rumput yang putih lalu tumbuh tanaman yang hijau dan segar di bawahnya Imam As-Sa'labi berkata seluruh ulama sepakat bahwa beliau adalah seorang Nabi Bahkan beberapa ulama terkemuka menyatakan hal pertama kali diurai dalam hal kezindikan adalah keyakinan bahwa Al-Khidir adalah Nabi sebab orang-orang zindik itu berani mengatakan bahwa ia bukan Nabi menurut mereka seorang wali lebih tinggi tingkatannya daripada seorang Nabi kemudian para ulama berbeda pendapat lagi berihal apakah ia juga seorang Rasul atau bukan dan menurut riwayat yang datang kepada Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbeh ia seorang Nabi saja bukan sekaligus Rasul dan seperti pendapat As-Sa'labi selain ia seorang Nabi seperti yang diungkapkan oleh seluruh ulama ia juga berumur panjang dan tertutup dari pandangan mata biasa Ad-Darukutni dengan sanat yang telah disebutkan dari jalur Ibnu Abbas Ia berkata ajal Nabi Khidir ditunda hingga Dajjal mendustakannya Ibnu Shahin meriwayatkan dengan sanat yang daif yang sampai pada Khusayif ia berkata ada empat Nabi yang masih hidup sampai sekarang dua Nabi di langit yaitu Isa dan Idris dan dua Nabi di bumi yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas para sahabatku yang masih mengikuti kajian kami ada kisah yang sangat menarik sebab Nabi Khidir kok bisa abadi atau bisa berumur panjang sampai munculnya Dajjal Ibnu As-Sakir meriwayatkan tentang biografi Raja Alexander Zulkarnain melalui sanat yang sampai kepada Abu Ja'far lalu Abu Ja'far bertanya kepada ayahnya mengenai Raja Alexander Zulkarnain maka ia menjawab Raja Alexander Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang salih ia mendapatkan karunia yang amat besar dari Allah SWT kekuasaannya meliputi timur hingga barat ia mempunyai sahabat dari bangsa malaikat yang bernama Rafael pada suatu hari Rafael mengunjunginya maka terjadilah percakapan diantara mereka berdua Alexander berkata kepadanya wahai Rafael ceritakanlah kepadaku bagaimana tata cara kalian beribadah di langit namun Rafael malah menangis dan berkata ibadah kalian tidak seperti ibadah kami di langit ada malaikat yang hanya berdiri dan tak pernah duduk ada yang terus bersujud dan tak pernah bangkit ada pula yang terus ruku dan tak pernah berdiri meskipun demikian mereka malah berkata Ya Allah kami masih belum memenuhi hak penyembahan terhadapmu dengan sebaik-baiknya maka sekarang gantian Raja Alexander Zulkarnain yang menangis dan berkata wahai Rafael sesungguhnya aku ingin berumur panjang hingga aku dapat beribadah kepada Tuhanku dengan penuh ketaatan apakah engkau menginginkannya tanya Rafael ya jawab Alexander ketahuilah Allah mempunyai mata air yang disebut Aynul Hayah atau mata air abadi siapa yang meminumnya sekali saja niscaya ia tak akan mati hingga dirinya sendiri yang memohon kematian kepada Tuhannya Rafael menegaskan apakah engkau tahu di mana tempatnya tanya Alexander tidak tetapi kami pernah berbincang-bincang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai satu tempat di bumi yang gelap dan tak terjamah oleh bangsa jin dan manusia kami kira itulah tempatnya Rafael kembali menjelaskan maka Raja Alexander Zulkarnain pun mengumpulkan seluruh pakar yang ia miliki dan menanyai mereka tapi tak ada satupun yang tahu di mana tempatnya karena masih penasaran juga maka Alexander bertanya kepada mereka adakah diantara kalian mendapatkan suatu keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tempat yang amat gelap di muka bumi ini dan kata seorang pakar kenapa paduka menanyakan hal ini dan Raja Alexander berterus terang akan maksudnya terhadap tempat tersebut dan pakar tersebut menjawabnya aku membaca dalam wasiat Adam alaihis salam penyebutan bagian bumi yang gelap ini dan ia terletak di tanduk matahari maka Raja Alexander Zulkarnain mempersiapkan suatu perjalanan untuk mencarinya ia menempuh perjalanan selama dua belas tahun hingga sampailah ia pada bagian bumi yang gelap yang bukan disebabkan oleh malam tetapi kegelapannya disebabkan oleh kumpulan asap yang terus menyelimuti tempat tersebut Alexander pun mengumpulkan para tentaranya dan berkata aku ingin melintasinya tetapi para pasukannya enggan untuk maju para ulama yang turut serta dalam perjalanannya itu memohon kepada Raja Alexander agar menyudahinya supaya tidak mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Alexander menolak permohonan mereka dan ia memilih 6.000 pasukan berkuda yang terdiri dari para lelaki dan 6.000 pasukan berkuda yang terdiri dari perempuan yang masih perawan sebagai pemimpinnya ditunjuklah Nabi Khidir yang saat itu menjabat sebagai orang kepercayaan atau menterinya Raja Alexander dengan kawalan 2.000 pasukan maka Nabi Khidir berjalan di samping Raja Alexander dan ia pun tahu apa yang sebenarnya dicari oleh Alexander tapi Nabi Khidir menyembunyikannya pada saat ia berjalan sampailah ia di sebuah lembah dan Nabi Khidir mengira bahwa lembah itulah terdapat mata air kehidupan saat ia sampai di tepi telaga Nabi Khidir menghentikan pasukannya dan ia sendiri yang masuk ke telaga tersebut ternyata ia sudah berada di tengah air maka dia melepaskan bajunya dan mencelupkan ke telaga tersebut dan air itu lebih putih daripada susu serta rasanya lebih manis daripada madu di tengah telaga itulah Nabi Khidir minum mandi dan berwudu setelah selesai ia memakai pakaiannya dan siap-siap menghadap kepada Raja Alexander Zulkarnain dan ternyata Raja Alexander sudah pergi meninggalkan Nabi Khidir serta pengawalnya dan akibatnya Alexander melewatkan tempat tersebut dan ia telah keliru menilai tempat yang gelap itu persahabatku sekalian demikianlah kisah singkat tentang misteri Nabi Khidir dan telaga air abadi kami sudah hidulu Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.